Halo sahabat di seluruh Indonesia, terima kasih masih bersama channel Bisnis 2000. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstall ya, menginstall POSPIN Desktop. Jadi, sebagaimana kita ketahui, POSPIN adalah aplikasi untuk pembayaran-pembayaran yang berasal dari POS Finance, yang merupakan salah satu anak perusahaan PT POS Indonesia. Kemudian, aplikasi POSPIN itu bisa kita akses melalui Android, kemudian bisa juga kita akses melalui komputer dengan menggunakan browser, dan disarankan menggunakan browser Chrome. Namun, sekarang lebih dikembangkan lagi agar mungkin lebih cepat transaksinya, lebih cepat aksesnya, dan menggunakan data yang kecil, yaitu dengan menggunakan POSPIN yang berbasis desktop, atau dalam bentuk sebuah aplikasi. Nah, jika sahabat perhatikan, ini adalah link yang ada. Jadi, sahabat pastikan dahulu untuk linknya, login dahulu ke aplikasi POSPIN web. Kemudian, di sini, di bagian kanan atas ada yang berwarna merah. Yaitu POSPIN desktop yang ini. Oke, pertama kita download dahulu ya. Kita download, tinggal di klik. Kemudian, kita download dulu. Kemudian klik. Ya, begitu di klik, nanti kebetulan saya mendownloadnya ini menggunakan Download Manager. Ya, langsung saja. Tekan Start Download. Nah, di situ nanti akan selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, downloadnya selesai. Jika sahabat menggunakan download seperti biasa, maka dia akan muncul di bawah seperti ini. Di sebelah bawah sini akan muncul ya, hasil downloadnya. Sedangkan apabila kita menggunakan Download Manager, maka hasilnya bisa kita lihat di Download Manager. Nah, di sini, seperti ini. Ini sama ya, ada dua. Kemudian kita open saja. Kemudian, setelah kita open, di sebelah sini, kita tinggal ekstrak. Di ekstrak bisa. Ya, kita tinggal ekstrak di sini. Klik ekstrak. Oke, jika ada yang muncul seperti ini, yes to all saja. Kemudian, kemudian kita cari ya. Nah, ini dia. Nah, untuk memudahkan kita, folder ini bisa kita copy, atau kita pindahkan ke C, atau kita pindahkan ke Drive D. Kemudian, saat kita buka, ya, di sini akan muncul banyak ya, banyak file-file, dan kita cari satu file yang bernama PostPin Desktop. Ini dia. Ya, untuk memudahkan, kita klik kanan. Kemudian, klik Send to Desktop. Oke, Send to Desktop-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kalau kita, ini kita minimiskan. Oke. Nah, di depan ini sudah ada, PostPin-nya sudah ada ya. Kita tinggal run. Boleh run as administrator, atau kita open saja. Sekarang kita coba run as administrator saja, atau run. Oke, klik. Yes. Kita tunggu sebentar. Nah, ini PostPin-nya sudah muncul. Kemudian, sahabat bisa coba kita input ya. Kita coba input. User ID-nya. Kemudian, kita masukkan password-nya. Dan kemudian, kita masukkan... Kita masukkan kode CAPTCHA-nya. Nah, kemudian terakhir, kita klik login. Nunggu sebentar. Nah, di sini ada password tidak palit. ya, kita perbaiki password-nya. Kita login lagi. Nah, coba perhatikan. Di sini akan muncul... aplikasi terkunci hubungi helpdesk atau koordinator master agen. Nah, di sini nanti akan muncul permintaan kepada master untuk bisa mengaktifkan aplikasi kita. Apabila aplikasi sudah disetujui oleh master agen, maka sahabat sudah bisa mengakses aplikasi PostPin. Ya, silakan dilaporkan ke master agen-nya masing-masing. Apabila sahabat ingin menjadi agen di bawah kami, boleh nanti bergabung di master agen di bisnis 2000. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe tombol merah yang ada di sebelah kiri bawah. Baik itu di komputer maupun di Android sahabat semua. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video yang lainnya.